5 News 5 News High Five Hai Sahabat Kompas.com High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 20 April 2022 Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW sebagai tersangka kasus penyelewengan minyak goreng Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya Yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group berinisial SMA Dan General Manager PT Musimas berinisial PT Dimana perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara Telah terjadi kecelakaan yang melibatkan KRL Komuter Dengan mobil di kawasan Citayam Depok pada Rabu 20 April 2022 pagi Kecelakaan itu tepatnya terjadi di jalur antara stasiun Citayam dan Depok Kecelakaan diduga karena pengendara mobil menerobos palang pintu perlintasan rel kereta api Akibat kecelakaan ini jadwal perjalanan KRL menjadi terganggu Hingga para penumpang KRL juga harus dievakuasi ke luar gerbong Seorang pegawai dinas perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Najamuddin Sewang Tewas dalam penembakan yang terjadi pada hari Minggu 3 April 2022 Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menangkap 4 pelaku Dimana satu di antara pelaku adalah Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Pemerintah Kota Makassar, Muhammad Iqbal Asnan Motif penembakan diduga adalah cinta segitiga Akibatnya tersangka terancam hukuman mati Seorang selebgram Chandrika Cika akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penganiayaan Yang menjerat pemilik PS Store Putra Siregar dan artis Rico Valentino Di Mapol Res Metro Jakarta Selatan pada Rabu 20 April 2022 ini Pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Jika dipanggil penyidik Pol Res Metro Jakarta Selatan Karena berada di lokasi kejadian saat Putra dan Rico menganiaya korban berinisial MNA atau N Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menyerukan kepada masyarakat internasional Agar meningkatkan pasokan bantuan militer ke negaranya untuk membantu melawan invasi Rusia Menurutnya, jika Ukraina memiliki senjata yang memiliki Yang sebanding dengan Rusia, maka perang akan segera berakhir Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com, jernih melihat dunia 5 News High Fuse High Five High Fuse 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 Terima kasih.